Kaga ada bedanya, latih dan pemain sama jahilnya. Kocaknya Ragnar, kolongi STY. Semua pemain ngakak, lihat STY dipermainkan di rondo. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan atau TC untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 22 pemain yang dipanggil, 4 pemain diantaranya masih absen. Latihan perdana Timnas Indonesia digelar di lapangan B, Senayan, Jakarta pada selasa 28 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Belum nampak Pratama Arhat, Justin Hapner, Jordi Ahmad, dan J.I. Zez. Sementara para pemain abroad lainnya sudah hadir. Tom Haye, Shaini Petinama, Cindy Walsh, Nathan Joao, Ivar Jenner, Ragnar Orat Mangon. Ada juga Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand. Untuk Arhan, karena pertandingan terakhir di Key League One dapat kartu merah, dan hari ini baru ada keputusan dia dapat sanksi dilarang bermain dua pertandingan atau sama sekali tidak ada sanksi. Kata pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, kepada wartawan. Bisa saja, Arhan besok berangkat dari Korea ke Indonesia. Untuk Jordi akan bergabung tanggal 31 Mei. Ujarnya menambahkan. Dan seperti yang kita tahu, Shin Taeyong dikenal sebagai pelatih yang memiliki kedisiplinan tinggi bagi setiap pemain yang ia latih. Shin Taeyong tak segan-segan mencoret nama-nama hebat jika mereka memang tak memiliki keinginan untuk bisa maju bersama tim yang ia bentuk. Sebut saja Sadil Ramdhani, yang pernah dicoret oleh STY, karena mangkir saat dipanggil oleh dirinya. Namun akhirnya, STY pun memaafkan Sadil dan kembali memanggilnya setelah beberapa laga absen. Namun dibalik kedisiplinan yang Shin Taeyong lakukan, ada saja tingkah STY saat mencoba berbaur dengan anak didiknya saat latihan berlangsung. Dan ini bisa dibilang cara Shin Taeyong untuk mencairkan suasana di dalam sebuah tim serta membuat kemistri antara pemain dan pelatih. Terlihat di latihan perdana mereka, para pemain sangat menikmati latihan yang diberikan STY dengan melakukan latihan ringan terlebih dahulu. Salah satunya ialah latihan rondo yang dilakukan. Namun ada kejadian unik di sesi latihan rondo kali ini, yaitu Shin Taeyong kena kolong oleh aksi Ragnar Orat Mangun. Hal ini membuat semua pemain tertawa, karena kurang ajarnya Ragnar bisa-bisanya sekelas pelatih ia kolongi begitu saja. Tak hanya cukup sampai di situ, pasalnya STY harus menerima hukuman jungkir balik. Karena ada peraturan saat latihan, jika bola masuk kolong harus mendapatkan hukuman. dan kelakuan kocak itu dilakukan oleh Ragnar Orat Mangun. Ragnar seperti pelawak baru di timnas Indonesia. Meski predikat orang paling jayu saat ini masih dipegang oleh Rizky Rido. Tidak hanya Shin Taeyong yang dijayili, namun dia juga menjayili Sandy Walsh yang satu kamar dengannya. Dan sepertinya Ragnar sangat menikmati berada di squad Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton